Pendekar Latah Jilid 22. Di sebelah sana Cutilo berteriak, jangan perempuan ini dilukai lebih baik kalau menawannya hidup. Orang berkedok itu gelak, ujarnya, Syajit Hoatong, kau ini orang beribadat, memangnya kau pun kepincuk oleh genduk ayu ini. Gusar bukan kepala Hang Le Moli dibuatnya, dengan langkah membalik badannya menggelincir sebat sekali, kebut terayun, seketika puluhan benang kebutnya serempak dia timpukan ke arah Cutilo. Tak kala itu Cutilo masih bergebrak melawan Siang Kuan Hui, setelah dirinya terluka, namun masih sedikit tunggul, betapa hebat timpukan senjata rahasia benang kebut Hang Le Moli ini, kebetulan dia berada di samping si orang berkedok, meski orang tersebut mengeraskan lengan bajunya sehingga enam tujuh bagian benang kebut Hang Le Moli dipukul rontok, namun masih puluhan batang tetap-tetap menyamber ke depan. Cutilo kerahkan Hao Udesin Kang melindungi badah, namun setelah terluka, LWE Kangnya jauh berkurang, benang kebut yang melesat ke arah dada dan perutnya tiada satupun yang dapat melukainya, namun ada tiga utas benang kebut itu yang kebetulan menusuk belakang batok kepalanya, tempat di mana tenaga Hao Udesin. Kang tidak mampu dikerahkan, maka tusukan benang yang tidak kalah tajamnya dari jarum ini seketika membuat kepalanya kesakitan luar biasa. Lekas yang Kuan Hui menggempur dengan pukulan tangannya, belangkontan badannya terpukul jatuh terjengkang. Tapi karena harus menyerang Cutilo Hang Iaye Moli lupa bantu melindungi siang Kuan Hui, sebat sekali orang berkedok membalikan jarinya menutup dengan ilmunya yang khas dari kejauhan di saat siang Kuan Hui kegirangan dapat merobohkan musuh tangguh, tiba dadanya seperti ditusuk. Pedang, sakitnya sampai ketulang sung-sung kontan mulutnya menjerit keras, dia pun roboh celentang. Lekas anak buahnya memburu maju memapakinya menyingkir untung Hang Iaye Moli sempat menubruk maju merintangi maka mereka kembali saling gebrak dengan sengit. Meski terluka cukup parah, siang Kuan Hui masih tidak lupa akan tanggung jawabnya, mulutnya masih berkauk menambah semangat anak buahnya, tangkap pembunuh itu. Cuti lemen celat bangun seraya berteriak, siapa berani tangkap aku? Blank. Beluk dua orang yang berada di dekatnya di alem para setombak lebih, di antara gerombolan para wisu segera tampil seseorang seraya membentak gusar, anjing asing berani tak kabur, Biar aku meringkusmu orang ini adalah teman siang Kuan Hui yang mengudak bayangan Hang Iaye Moli tadi, namanya Han Jong San, kepandainya hanya sedikit rendah dari siang Kuan Hui. Senjata Han Jong San adalah cambuk panjang setombak dua kaki, di tengah gulungan cambuknya yang menderu dan melingkar di tengah udara terus menyapu ke arah Cutilo. Luka Cutilo cukup berat, maka gerak-geriknya sudah tidak selincah tadi, maka diagunakan Kim Kiong Jiu hendak merebut cambuk Han Jong San, Kim Leong Jiu adalah kepandain tingkat tinggi, sayang setelah dirinya luka, lukangnya sudah banyak terkuras lagi, Maka permainannya pun tidak begitu hebat lagi, malah cambuk Han Jong San bergerak selincah hular naga. Ser, ser, sertar, beruntun berapa kali lecutan, badan Cutilo dihiasi beberapa jalur luka kena cambukan lagi. Orang berkelok itu segera berkata, Syajit Ho Atong, boleh kau pulang dulu. Biar ku bantu kau lambrak para kurcaci ini, sebelah tangan menghadapi Hang Le Moli, tangan yang sebelah segera menepuk ke sana, jaraknya ada beberapa tombak, namun Bik Hong Chi yang pukulannya telak sekali mengenai Han Jo Aksan kontan mulutnya menyemburkan darah dan badan pun terbungkuk, kiranya tulang rusuknya terpukul patah luka parah. Maka dengan rintangan yang tidak berarti ini lekas sekali Cutilo sudah berhasil meloloskan diri. Orang berkedok itu tertawa pengah, katanya, istana terlarang apa segala, dalam pandanganku tidak lebih seperti jalan raya belaka, meski ada laksaan pasukan di sini memangnya bisa berbuat apa terhadapku suaranya bagai guntur, sementara pukulannya laksana halilintar, beruntun dia pukul masing ke timur utara selatan dan barat satu kali, pukulannya bagai gugur gunung bergulung, para wisu yang mengepung di sekelilingnya seketika tercerai berai. Selaka yang berkepandaian rendah, ada yang muntah darah, patah kaki tangannya ada pula yang semaput, kecuali Hang Le Moli, sekeliling gelanggang tiada seorang lagi yang bisa berdiri tegak. Hang Le Moli gusar bukan main, dengan pertaruhkan jiwa dia menyerang dengan gencar. Orang berkedok itu tiba menghela nafas, ujarnya, sayang, sayang. Kau gadis secantik ini memiliki kepandaian silat setinggi ini pula, sungguh sukar dicari keduanya, sebetulnya aku tidak ingin melukai kau namun tidak mudah menawan kau, kalau membiarkan kau kelak bakal jadi bibit bencanaku, apa boleh buat terpaksa kau harus berkorban di tanganku. Pukulannya dipergencar, setiap serangannya merupakan tipu ganas, tertekan oteh tenaga pukulan lawan yang dasyat serasa del dinding batu besar dada Hang Le Moli, bernapas pun sesak, lama-kelamaan permainan kebut dan pedangnya jadi sukar diakembangkan, ada hati melawan matian, namun tenaga seperti sudah habis. Di saat Hang Le Moli kertak gigi dan siap melontarkan permainan nekat untuk gugur bersama, tiba didengarnya suara ting-ting, datangnya laksana hujan badai yang melandai agaknya orang berkedok ini rada tercengang. Lekas dia baliki telapak tangannya untuk melindungi badan, tidak berani merangsak Hang Le Moli lebih lanjut. Cepat sekali tiba tampak seorang berkedok yang lain sudah muncul dari dalam hutan, orang ini berjalan tertatih dengan sebatang tongkat besi, agaknya kaki kanannya tidak leluasa bergerak, hanya kaki kirinya saja yang menyentuh tanah, tangan kanan berpegang tongkat besi, begitu tongkat besi menutul bumi orangnya lantas lompat setombak iebih, gerak-geriknya lebih lincah dari lompatan dua kaki tokoh silat tinggi yang manapun. Begitu muncul dalam sekejap mata, tau sudah tiba di tengah gelanggang, begitu tongkat besi membentur bumi badan sedikit terbungkuk ke depan. Tau sebelah tangannya sudah memukul dengan telapak tangan lekas orang berkedok angkat kedua telapak tangannya begitu tenaga pukulan kedua pihak beradu, seketika mengeluarkan bunyi ledakan sedasyat geledek. Belum, belum, belum setelah suara pukulan yang beradu seperti guntur berbunyi ini, orang berkedok yang datang duluan itu tergeliat lalu sempoyongan mundur tiga tapak mulutnya berteriak kaget, kau, kau, kiranya kau? Kau muncul kembali suaranya gemetar seperti ketakutan. Orang berkedok yang belakangan berkata dingin, kau sudah tahu siapa aku, masih ingin bergebrak lagi begitu orang ini bersuara Hang Le Moli lantas tahu orang inilah yang tadi memberi petunjuk dirinya dengan suara gelombang panjang, keruan kejut dan girang hatinya. Orang berkedok yang duluan tadi menghela nafas ujarnya, ternyata benar kau, tiada tempat berpijak lagi bagiku di Kang Lam cepat dia putar badan lari masuk hutan. Kini Hang Le Moli sudah mengatur pernapasannya baru saja dia hendak mengejar, ting, tiba orang berkedok bertongkat itu sudah berdiri di depannya, sepasang matanya yang berkilat tajam tengah mengamati dirinya lekat. Hang Le Moli tidak mengira orang berkedok bertongkat ini malah merintangi dirinya, belum sempat dia buka suara, orang sudah tanya lebih dulu, kau laki atau perempuan? Pertanyaan ini amat mendadak dan diluar dugaan, dalam sesingkat ini Hang Le Moli masih bingung jadi tak sempat menjawab di saat dia ragu dan bingung, orang berkedok ini sudah tidak menunggu jawabannya. Di mana tongkatnya menutul bumi, bayangannya sudah melejit ke arah hutan, tiba dia berpaling mengawasi Hang Le Moli pula sejenak lalu menghela nafas ujarnya, bodi bukan pohon, cermin bukan alat, untuk menyelesaikan jodoh dan karma, tidak harus menghadapi rintangan. Bergetar hati Hang Le Moli mendengar kata mutiara dari ajaran hut, seketika mulutnya berteriak tertahan siapa kau, namun orang itu sudah lenyap ke dalam hutan, lekas Hang Le Moli mengejarnya. Biasanya Hang Le Moli amat bangga akan ginkangnya, namun malam ini sungguh dia harus tunduk lahir batin, orang berkedok hanya menggunakan tongkat untuk berjalan, namun Hang Le Moli tak berhasil mengejarnya, meski kerahkan seluruh kepandainya sekejap saja sudah kehilangan jejak orang berkedok itu. Hatinya jadi hambar, batinnya, siapakah dia? Siapa dia? Kenapa kepalanya sudah berambut ternyata setelah mendengar sabda orang tadi, dalam hati timbul rasa curiganya. Teringat akan cerita Jillian Cheng Xia mengenai, Hwasio Tua itu, dia curiga bahwa orang berkedok ini adalah Hwasio Tua itu. Katanya Hwasio Tua itu cacat kakinya kini orang ini bertongkat pula, malah tongkatnya adalah tongkat Hwasio. Dan lagi orang berkedok yang duluan tadi bilang dia sudah muncul kembali, itu berarti sudah lama dia mengasingkan diri, orang banyak sudah sangka dia mati, akhirnya keluar kandang pula, berarti hidup kembali untuk kedua kalinya, maka dikatakan muncul kembali. Satu sama lain cocok benar dengan keadaan Hwasio Tua itu, bedanya cuma orang berkedok punya rambut sudah tumbuh bukan mustahil bila sebelum ini dia memang seorang Hwasio. Begitulah dengan perasaan kecewa Hang Lei Moli lantas pulang ke kediaman Sin Gicik. Waktu itu sudah mendekati kentongan kelima, sinar api dalam kamar buku Sin GLEI masih terang-benderang, ternyata bersama Hing Chiao semalam suntuk mereka tidak tidur menunggu dirinya pulang, secara diam Hang Lei Moli lompat turun dari atap rumah, Sin Gicik dan Hing Chiao sedang membuat syair dan senandung, tahu Hang Lei Moli sudah berada di dalam kamar, keruan Hing dan Sin berjingkrak girang, serunya. Liu Li Hiapka sudah pulang? Eh, kau, kau, kenapa ternyata pakaian Hang Iaye Moli berlepotan darah, keruan mereka kaget. Hang Lei Moli tertawa, ujar seria, aku tidak terluka, malah ku bawa kabar baik bagi kalian. Kabar baik apa? Buku peninggalan ayahmu sudah dibaca oleh Baginda Raja. Pengaduan Sin Chiang Kun sudah kuietakan di atas mejanya, tentunya sekarang sudah dibacanya, lalu secara ringkas dia. Tuturkan pengalamannya. Kaget dan senang pula Sin dan Hing dibuatnya. Selesai bercerita hari pun sudah terang tanah. Hang Lei Moli harus menepati janji pertemuan dengan Teng Hel Yong bersama Kai Pang Pang Chu, segera dia pamitan kepada Sin Gichik, bersama Hing Chiao langsung mereka menuju ke Liu Khapka. Hari masih pagi, jarang orang keluar pintu, maka dengan leluasa mereka kembangkan ginkang, belum satu jam mereka sudah tiba di Liu Khapka yang terletak di Bukit Guat Lunsan. Menara besar ini berdiri dengan megahnya, deburan ombak bergulung di bawah sana keadaan sunyi lengang, tiada tampak bayangan orang. Hang Lei Moli heran, pikirnya, waktu yang dijanjikan sudah tiba, kenapa mereka belum kelihatan? Tiba dilihatnya dari dalam menara melangkah keluar seorang laki, berusia 30-an, pakaiannya dicuci bersih namun banyak tambalannya, begitu keluar lantas menyapa, siapakah yang bernama Hing Kong Chu? Ya, Xiao Te adalah Hing Chiao, melihat pakaian dan pertanyaan orang Hing Chiao mengira orang adalah murid Kai Pang, maka dia tidak menyembunyikan nama dirinya. Laki itu berkata, jadi yang ini tentu Liu Li Hiap adanya. Terasa oleh Hang Lei Moli pernah melihat orang ini cuma entah di mana sudah lupa, Hing Chiao sudah bicara belakang, maka dia pun langsung bertanya, siapa kau, dari mana tahu akan diri kami? Aku murid Kai Pang, diutus Pang Chu untuk menunggu kalian di sini. Mana Pang Chu kalian dan Teng Hei Chiam Pue? Mereka ada urusan, mungkin datang terlambat. Silakan kalian ikut aku naik ke puncak menara, di samping bisa melihat keadaan sekitarnya, sekaligus supaya tidak diperhatikan orang lain. Hing Chiao tertawa, ujarnya, kerjamu cukup teliti juga, baru saja dia hendak beranjak ke dalam, Hang Lei Moli tiba menariknya, tanyanya kepada laki itu, karena urusan apa, kenapa Pang Chu kalian tidak datang tepat pada waktunya? Agaknya Liu Li Hiap curiga? Memang tidak bisa salahkan kau, aku ini belum dikenal, pantas kalau Liu Li Hiap harus bertanya dulu supaya terang, untung aku di sini ada tanda kepercayaan lalu dikeluarkan sebuah bundaran baja yang kemilau. Bukankah ini gelang baja saat si Sam Hiong tanya Hang Lei Moli, bagaimana bisa berada di tanganmu, kenapa pula kau katakan tanda kepercayaan? Laki itu kalem saja, sahutnya, semayam saat si Sam Hiong datang ke markas pusat kita, ketiganya iuka parah, kini Pang Chu dan Tang Wan Chiampu sedang berusaha mengobati luka mereka, maka sampai sekarang belum tiba. Wah, teriak Hing Chiao kaget, kira bagaimana ketiga saudara ini terluka. Kemarin mereka membuat onar di istana Gui Liang Seng, karena terkepung mereka jadi kewalahan, akhirnya berhasil menjebol keluar, beruntung juga mereka bisa bertahan hidup. Set si Sam Hiong memang berdarah panas, berangasan dan ceroboh lagi, Bun Tai Hiap sudah pernah memberi nasihat, namun mereka tidak bisa tahan sabar, ujar Hing Chiao, ia sudah percaya akan obrolan laki ini. Set si Sam Hiong sudah ceritakan hubungan mereka dengan Li Uli Hiap kepada Pang Chu, Pang Chu harus tolong. Mereka, maka suruh Te Chu kemari lebih dulu, kuatir kalian curiga, maka Pang Chu pinjam gelang baja ini sebagai tanda kepercayaan. Mau tak mau Hang Le Moli hampir termakan juga oleh cerita yang masuk akal ini. Berkata laki itu lebih lanjut, tempat tamasya seperti ini, sering dikunjungi orang, kalau menunggu di sini, ku kira kurang leluasa. Silakan kalian masuk saja. Baru saja Hang Le Moli mau angkat langkah, tiba ujung matanya seperti melihat sebuah bayangan berkelebat di jendela tingkat ke-6 di atas menara sana, betapa cerdik Hang Le Moli, lekas dia mencegah Hing Chiao, tunggu sebentar. Laki itu segera berkata, masih ada omongan apa bolahlah Li Uli Hiap bicarakan di dalam saja. Berapa orang kalian yang datang kemari tiba Hang Le Moli bertanya. Laki jitu melengak, sahutnya, masih ada seorang suteku dia berjaga dan mengawasi keadaan sekitar sini dari tingkat ke-6. Masakah hanya seorang saja tanya Hang Le Moli? Di dalam masih ada seorang hwasyo yang bertugas. Menyapu lantai, dia orang sudah menerima uang Sogoku. Tentunya tidak akan merintangi kita. Mungkin karena isengnya maka dia pun naik ke atas ikuit melihat pemandangan alam di sekitarnya. Nanti boleh kita singkirkan dia ke bawah. Agaknya tidak benar, dua orang yang kulihat di tingkat ke-6 sama berambut, bahwasannya yang terlihat Hang Le Moli hanya seorang, sengaja diakatakan dua untuk memancing keterangan dan asal lusul laki ini. Laki itu mengerut kening, katanya kemudian, dengan bergelak tawa, mungkin pandangan Li Uli Hiap yang kabur soalnya tingkat ke-6 itu tingginya ada puluhan tombak, dari tempat sedemikian tinggi dia yakin Hang Le Moli tidak akan bisa membedakan secara jelas orang di atas apakah benar berambut, maka dengan geram dia mendebat keterangan Hang Le Moli. Namun alasan yang dia kemukakan memang masuk akal, tak nyana memangnya Hang Le Moli hanya menjajal saja, dari mimik wayah orang dia sudah merasakan gejala yang tidak benar, mendadak sikap Hang Le Moli jadi dingin, tanyanya, siapakah kau sebenarnya? Laki itu kaget, katanya tertawa dipaksakan. Li Uli Hiap terlalu curiga, kalau aku bukan murid Kai Pang mana bisa tahu janji pertemuan kalian dengan Pang Chu kami? Kukira kau ini barang palsu melulu EJ Hang Le Moli dingin, ternyata sekarang dia sudah ingat laki ini adalah salah satu orang yang naik perahu pesiar di Telagat Tai Ong waktu mereka lewat di Bendungan Putih itu. Sebagai pejabat pemerintah yang berkedudukan lumayan tinggi kau rela menyaruh jadi murid Kai Pang, bukankah merendahkan derajademu? Nah, apa tujuanmu? Lekas katakan saja karena asal-usul dirinya ditelanjangi, laki itu turun tangan lebih dulu belum habis kata Hang Le Moli, dia sudah timpukan gelang baja di tangannya. Betapa tangkas dan cekatan gerak-gerik Hang Le Moli, masakah begitu mudah kecundang? Teng lekas sekali Hang Le Moli sudah lolos pedang menangkis dan menyampuk gelang baja itu ke samping. Dia mundur berkelit dan melolos pedang menangkis lagi, dilakukan dalam waktu yang bersamaan betapa cepat gerakannya sungguh amat mengagumkan. Keruan laki itu kaget batinnya, tak heran wuru pesan wanti supaya aku menggunakan akal tidak menggunakan kekerasan. Malah harus bergabung dengan para sute baru boleh membekuknya dengan muslihat. Hang Le Moli rada kaget juga waktu menyampuk gelang baja tadi, lengannya sedikit kemeng, dapatlah diketahui bahwa lekang orang tidak terlalu jauh jaraknya dengan dirinya, yang terang lebih tinggi dari set si Sam Hiong. Hang Le Moli tidak berani pandang enteng lawan. Segera pedang dan kebut ditarikan bersama melontarkan serangan terbuka secara gencar, sementara laki itu pun sudah keluarkan sepasang boan ke anpit, setiap payunan kedua potlotnya sayup seperti kedengaran bunyi guntur, ternyata orang mampu menjebol kepungan libatan kebutnya, dengan sejurus likui kingsin, tangis setan mengejutkan malaikat, kedua potlotnya ditarik melintang, beruntun mengincar empat hiatu di tubuh Hang Le Moli dengan tutukan hebat. Dengan sejurus heng huntoan hang pedang Hang Le Moli, tuntun kedua potlot lawan ke samping, sementara kebutnya menyapu kepala lawan lekas dengan jembatan besi orang itu berkelit, kedua kakinya seperti terpaku di bumi sementara punggungnya tertekuk ke belakang, potlot menahan pedang, namun baju di depan dadanya toh tersapu hancur oleh kebut Hang Le Moli, untung tidak sampai terluka. Kalau laki itu pecah nyalinya, Hang Le Moli pun kaget dibuatnya. Kaget karena juru serangan setan nangis malaikat terkejut dari sepasang potlot lawan ini adalah ilmu kebanggaan dari kengsin cihuat liu guangka, namun kalau liu guangka menutup hiatu dengan jari, orang ini menggunakan potlot baja. Belum lagi Hang Le Moli sempat bertanya asal usul orang, dari atas menara beruntun sudah melesat beberapa batang senjata rahasia, cukup kebutnya bekerja Hang Le Moli sudah bikin senjata rahasia itu rontok berjatuhan hing ciaupun. Putar pedang melindungi badan, pedangnya senjata mestika maka panah yang menyamber itu dia bikin kutung seluruhnya, tiada satupun yang mengenai dirinya. Karena Hang Le Moli harus berjaga dari serangan senjata rahasia, baru laki itu mendapat peluang untuk menyelamatkan diri dari rangsakan mematikan. Hang Le Moli cepat sekali dia sudah berdiri tegak serta mainkan pula sepasang potlotnya lebih hebat, dengan sengit dia serang menyerang dengan Hang Le Moli. Akan tetapi Hang Le Moli lebih banyak menyerang daripada diserang. Baru saja Hing Chiao hendak maju membantu, dari dalam menara sudah berduyun keluar beberapa orang. Seret kontan Hing Chiao menusuk dengan pedang, dari depan melayang datang sebuah lian cutui, kedua gaman saling bentrok teng kembang api munkrat. Baru saja Hing Chiao hendak memuntir pedangnya memapas kutung rantai bandulan lawan, tahu sebatang pedang dan golok menyerang dari kanan-kiri. Permainan pedang Hang Le Moli bagai angin puyuh, yang diincar tenggorokan laki kehilangan bantuan bidikan panah. Orang yang menyerbu keluar dalam sesingkat ini belum lagi tiba, terpaksa dia menyurut berulang di cecar serangan Hang Le Moli yang gencar dan hebat. Seret tahu pedang Hang Le Moli menusuk dari arah yang tak terduga, meski si laki berkelit dengan cepat taurung pundaknya sudah tertusuk luka. Terhindar dari tusukan tenggorokannya, laki itu bersorak syukur, lekas berteriak bentuk cik setin Hang Le Moli tidak sempat merangsak lebih jauh, kebutnya berputar balik, kebetulan dia tolong Hing Chiao dari serangan golok dan pedang, seketika terdengar suara benturan keras, sebat sekali. Hing Chiao gunakan peluang ini melompat mundur dari kepungan dan bergabung dengan Hang Le Moli. Akutilah langkahku, mainkan pedang lindungi badan, tidak usah menyerang demikian Hang Le Moli memberi petunjuk kepada Hing Chiao. Yang menerjang keluar dari dalam menara ada enam orang, jadi seluruhnya berjumlah tujuh dengan laki yang duluan itu, dalam sekejap mati mereka sudah berdiri pada posisi masing menurut kedudukan Pet Kua. Tujuh orang masing menggunakan senjata yang berlainan, golok tombak, ruyung, pedang, gembolan, potlot dan gantolan, tujuh macam senjata serempak merabu dari tujuh jurusan, Hang Le Moli tarikan kebutnya berputar naik turun melindungi seluruh badan, sementara pedang dengan gerakan kilat mencecar salah seorang di antara musuh, pikirnya hendak membuat lubang menjebol kepungan, di luar taunya bahwa gerakan barisan tujuh orang laksana tunggal, mereka dapat kerjasama dengan rapi dan ketat, baru saja pedang Hang Le Moli menusuk, ruyung dan pedang dari dua samping segera menyerang juga, dengan kebut untuk menangkis sementara gerakan pedangnya menjadi lamban. Di antara tujuh orang ini laki yang bersenjata potlot berkepandayan paling tinggi, dengan jurus cubak Kim Cheong, memukul balik lonceng emas, serangan pedangnya yang dasyat itu seketika dipatahkan. Hang Le Moli sudah kerahkan setaker tenaga dan lancarkan kepandayanya, namun masih tak berhasil menerjang keluar. Tiba Hang Le Moli seperti menyadari apa, kebutnya menyempuk kedua potlot lawan, segera dia membentak, apakah murid Liu Goan Ka yang bernama Kiong Chow Bun? Waktu dijian Liu Chong Hang Le Moli pernah melihat barisan Cip Set Tin ini mengepung pendekar latah, baru sekarang dia ingat akan murid Liu Goan Ka yang bernama Kiong Chow Bun ini pula. Laki ini memang Kiong Chow Bun adanya, setelah melengak sebentar, segera dia bergelak tawa, serunya, Liu Sumo Ai, tajam benar pandanganmu. Suhu sedang mencarimu supaya pulang, kebetulan aku bertemu kau di sini. Tega alis Hang Le Moli saking gusar, bentaknya, kaukah yang pernah kirim surat kepada Gui Liang Seng? Kau bangsat kurcaci ini, siapa kesudian jadi sumo aimu? Kau salah paham setelah urusan di sini, beres, nanti ku jelaskan kepadamu. Kau tidak mau anggap sesama perguruan, masakah terhadap payah kandungmu kau pun tidak mengakui. Kalian kawanan bangsat kurcaci ini, saking murka, seret pedangnya menusuk Hong Hu Hiat di belakang pundak Kiong Chow Bun, serangan ini tepat pada waktunya, Kiong Chow Bun baru saja berkelebat lewat dari hadapannya, tahu ujung pedangnya sudah tiba di belakang pundak orang. Kalau satu lawan satu tusukan pedang ini sudah tentu bisa mengakibatkan musuh binasa, namun kerjasama cheat set tim secara berantai bantu membantu satu diserang yang lain segera bantu menyerang atau menangkis, kerjasama dengan baik laksana tunggal, maka tusukan pedang Hang Lei Moli segera dipatahkan oleh pedang, golok dan potlot Kiong Chow Bun sendiri. Kalau Hang Lei Moli mengincar Kiong Chow Bun, maka lawan pun berusaha memutus kerjasama dirinya dengan Hing Chow dari samberan senjata di belakang, cepat Hang Lei Moli berputar balik menolong kesulitan Hing Chow, dilihatnya keringat sebesar kacang sudah membasai kening Hing Chow dan gemerobios. Keruan Hang Lei Moli kaget, diam hatinya khawatir akan kesehatan Hing Chow sesuai apa yang dikatakan Teng Hei Yong, terpaksa diakembangkan kebutnya untuk melindungi Hing Chow. Sumoai, kata Kiong Chiai Ibu Ndingin, kau dengar adu domba orang lain tidak mengakui ayah kandungmu sendiri aku pun tak bisa paksa kau mengakui sesama saudara seperguruan, terpaksa biarku gusur kau kehadapan suhu, biar beliau bicara langsung terhadapmu. Kalian inilah kurcaci yang terima menjadi Buddha asing kembali dia pergencar serangannya dengan gabungan kecut dan pedang. Toa Suheng, beberapa sutek Kiong Chiaobun bersuara, agaknya sulit meringkusnya hidup. Kiong Chiaobun mendengus, jengeknya, baiklah tak usah sungkan gempur saja sampai dia terluka parah. Biar aku nanti yang bertanggung jawab dihadapan suhu ternyata Liu Go'ankah hanya memberi tahu kepada muridnya tertua Kiong Chiaobun bahwa dia menyaru jadi ayah kandung Liu Jing Yeau, muridnya yang lain tiada yang tahu. Liu Go'ankah penuh juga berpesan kepada Kiong Chiaobun, kalau tidak berhasil menipunya lagi, bolehlah dikerjai saja. Pertempuran berjalan semakin sengit, sayang Hing Chiaobun seolah sudah kehabisan tenaga, tak bisa kerjasama dengan baik, beberapa kali usaha Hong Lei Moli yang baik selalu kandas di tengah jalan. Keruan gelisah hatinya, kalau pertempuran diteruskan pasti fatal akibatnya. Pada saat itulah, tiba dari kejauhan terdengar suara terang-tering, lalu kelihayan beberapa orang tengah berlari mendatangi, Hong Lei Moli kaget dan girang, dia sangka suara itu adalah bunyi tongkat orang berbeda semalam yang sedang mendatanginya, tak kira setelah dekat baru dilihatnya empat orang yang berlari mendatangi itu dipimpin seorang pengemis tua, paling belakang Teng Hei Lyong, dua orang di tengah mereka adalah Set Chi Sam Hyong. Hong Lei Moli rada kecewa, namun dia tahu bahwa pengemis tua itu Lipang Cu dari Kaipang dari kejauhan didengarnya Teng Hei Lyong sudah berteriak, Liu Li Hiap, maaf terlambat kedatanganku, tiba dia percepat langkahnya dari paling belakang tiba dia mendahului ke depan. Begitu dekat Teng Hei Lyong lantas menghardik laksana guntur, dengan pukulan kedua tangan laksana gugur gunung, dia menerjang Cip Setin, lekas Kiong Ciaubun merubah gerakan barisan, pikirnya hendak menjaring Teng Hei Lyong masuk ke dalam barisan, namun pedang Hong Lei Moli laksana kilat, ujung pedang orang selalu mengincar ia terpenting di badannya, sehingga Kiong Ciaubun seolah terpantek dan tak sempat melayani rangsakan Teng Hei Lyong. Memangnya barisan ini di bawah pimpinan Kiong Ciaubun yang menggerakkan sebagai motornya, kini Kiong Ciaubun sudah dicecar dan mati kutu, sudah tentu perubahan barisan menjadi macet dan bekerja tidak seperti biasanya, maka terdengar belang, belang dua kali, dua sute yang berada di kiri kanan Kiong Ciaubun sudah dipukul roboh oleh hantaman dasyat Teng Hei Lyong. Sebat sekali Hong Lei Moli lantas merebut kedudukan pintu hidup, seketika barisan Cip Setin pecah berantakan. Dengan jurus Pek Hang Kuan Jit, pelangi putih menembus sinar matahari, Ceng Kong Kiam Hong Lei Moli menusuk ke dada lawan, lekas Kiong Ciaubun membalas dengan jurus Yang Lyong Jut Hei, dua naga keluar laut, kedua potlotnya berusaha menahan pedang, sedapat mungkin dia masih kuat menangkisnya, namun Hong Lei Moli membarungi dengan sebuah hardikan. Kena di mana kebutnya terayun, dia paksa Kiong Ciaubun membagi sebuah potlotnya untuk menangkis pula, dengan tenaga lengket di mana kebut Hong Lei Moli menarik ke samping, potlot lawan kena diseret ke samping pula, lalu tenaga diakerahkan ke ujung pedang, maka jurus Pek Hang Kuan Jit laksana luncuran anak panah, seret ujung pedangnya sudah tepat mengenai Hian Ki Hiat di depan dada Kiong Ciaubun. Hian Ki Hiat merupakan salah satu jalan darah mematikan kalau Hiat Tu ini tembus oleh ujung pedang Hong Lei Moli, betapapun tinggi lewekang Kiong Ciaubun, seketika pasti jiwanya melayang. Tapi sekilas itu tiba teringat oleh Hong Lei Moli akan surat gubili yang seng yang suruh Satsi Sem Hiong antar kepada Liu Go Anka, ingin diakompas keterangan orang, maka sengaja dia peringan tusukan pedangnya supaya orang tidak mampu seketika. Sayang perhitungan Hong Lei Moli kali ini salah besar, maklumlah meski kepandayan Kiong Ciaubun belum setanding, namun terpaut tidak terlalu jauh dibanding dirinya sedikit ujung pedangnya merandek, sebat sekali Kiong Ciaubun gunakan burung Hong menunduk kedua potlotnya terpentang sekuat tenaga untuk menangkis, berbareng badannya mencelat minggir setombak jauhnya, walau barisan sudah pecah, namun keempat sutenya yang lain belum terluka, keempat orang ini bergabung menahan serangan Hong Lei Moli. Kai Pang Pang Culi Go An Tiong membentak, kau bajingan ini berani menyeru jadi murid Kai Pang kami rasakan tongkat ku lekas Kiong Ciaubun angkat kedua potlotnya bersilang, terang, lelatu api munkrat, telapak tangan Kong Ciaubun terasa kemeng kesemutan, sebuah potlotnya mencelat lepas dari cekalannya. Meski potlotnya terlepas, namun perbawa gerakannya ini amat hebat, kiranya di dalam keadaan terdesak ini diagunakan jurus HWI Kuan Kengsin, potlot terbang mengejutkan malaikat, siapapun yang tersambit potlotnya ini pasti ajal seketika. Li Go An Tiong tahu akan kelihayan permainan lawan, terpaksa dia lintangkan tongkat menangisnya jatuh, Kiong Ciaubun kapok dan tak berani bergebrak lebih lanjut sebat sekali dia melompat lari dari samping Li Go An Tiong. Teng Hel Yong memburu tiba, kembali telapak tangannya menghantam dua kali, sehingga empat orang yang mengeroyok Hong Lei Moli dipukul mundur, lekas Hong Lei Moli berseru, tak usah hiraukan ke empat orang ini, tangkap dulu bangsa Cik Yong itu hampir saja dia sudah berhasil menyandak Kiong Ciaubun, tiba dilihatnya debu mengepul tinggi di jalan raya di depan sana, serombongan orang berkuda tahu sudah menyerbu datang. Dengan badan berlepotan darah set Loto Alantes menuding seorang perwira dengan kertak gigi, serunya, keparat itulah pengkhianat bangsa Ong Tin adanya. Seketika berkobar amarah Hong Lei Moli, segera ia putar haluan dengan menenteng pedang segera dia song-song kedatangan pasukan pemerintah, pasukan berkuda yang dipimpin Ong Tin ada ratusan banyaknya. Dengan ginkangnya Hong Lei Moli yang tinggi seperti kecapung menutu layar tangkas sekali Hong Lei Moli terjang masuk ke dalam barisan, golok tombak dan berbagai senjata para serdadu tiada satupun yang mengenai ujung bajunya. Keruan Ong Tin terkejut segera dia berseru, lepas panah. Hong Lei Moli putar kencang kebutnya memukul rontok anak panah terus menerjang ke depan, sekejapan jaraknya tinggal puluhan langkah dari Ong Tin. Betapapun Ong Tin adalah seorang panglima perang yang dulu menjadi pembantu Gak Hwi, meski sekarang sudah hidup senang, namun dia tetap latihan, melihat hujan panah tak bisa merintangi Hong Lei Moli, segera dia rebut sebatang tombak anak buahnya, bentaknya. Perempuan gila dari mana kau, hayo roboh setelah mengincar dengan tepat tombak segera dia lempar seperti lembing ke arah Hong Lei Moli. Hong Lei Moli tertawa dingin, kebut ditancap ke punggungnya, dengan tangan yang kosong ini dia miringkan kepala meluputkan diri sementara tangannya meraih, dia tangkap lembing ini terus putar balik menimpukannya ke arah Ong Tin seraya menghardik. Kena kontan Ong Tin terjungkal jatuh dari punggung kudanya sayang sasarannya sedikit meleset tombak itu hanya menembus perutnya, sedikit naik ke atas pasti telak mengenai jantungnya. Penghianat bangsa, tak terampun dosamu bentak Hong Lei Moli sambil memburu maju hendak memenggal batok kepalanya, tapi anak buah Ong Tin beramai lompat turun merintanginya, sementara anak buahnya yang lain lekas memapah Ong Tin ke punggung kuda terus lari balik, sementara itu Hong Lei Moli sedang menghajar dua pembantu Ong Tin yang menggunakan senjata berat setelah kedua musuh dirobohkan, Ong Tin sudah lari jauh. Pemimpinnya terluka parah, tanpa ada yang memberi komando pasukan berkuda itu jadi kalang kabut beri komando pasukan berkuda beramai bubar lari sifat kuping mengikuti jejak Ong Tin. Tak berhasil mengejar musuh, Hong Lei Moli membanting kaki gegetun dan gemas. Teng Hel Yong tertawa katanya, kurcaci itu sudah terluka parah oleh timpukan tombakmu. Masakah kuat dia menjadi komandan pasukan gerilya? Liu Li Hiap, kita sudah terhindar dari kesulitan, marilah bantu Set Lotoa dan Set I Oji mengobati lukanya. Waktu Hong Lei Moli berpaling, kebetulan dilihatnya Set Lotoa sedang menjemput gelalang tembaga itu, seketika pecah tangisnya gerung serunya, Sam T. amat mengenaskan. Kematianmu kaget bukan main Hang Lei Moli mendengar ucapannya, baru sekarang dia tahu bahwa Set Losam sudah gugur. Teng Hel Yong maju membujuk, kuncu membalas dendam, 10 tahun belum terlambat. Tong Tin sudah terluka parah, kedok guil yang sengun sudah terbongkar, tentunya kedudukannya itu takkan bertahan lama, sekarang kita harus menghimpun kekuatan untuk membalas sakit hati ini. Sesal dan berduka pula Set Lotoa, katanya, memang kita sendiri yang harus disalahkan tidak bisa membedakan baik buruk, terima diperalat oleh Bang Satkur Caci, awak sendiri yang celaka akhirnya. Kini kita hanya ingin menebus dosa yang tak sengaja, sekaligus berusaha menuntut balas bagi sakit hati Sam T. Teng Hel Yong mahir ilmu pengobatan juga, segera dia bantu Set si bersaudara mengobati lukanya, memangnya luka mereka tidak berat cepat sekali Teng Hel Yong sudah selesai menolong ala kadarnya. Setelah mengalami pertempuran, Hing Chiao merasa badannya letih dan kehabisan tenaga, dada terasa sesak, maka dia perlu sama dimenormalkan pernafasannya kembali. Setelah selesai mengobati Set si bersaudara Teng Hel Yong memperhatikan air mukanya, tiba dia bersuara heran, katanya, Hing Chong Chu, coba ku periksa urat nadimu. Hang Le Moli kaget, tanyanya, adakah gejala yang tidak benar? Berkata Teng Hel Yong setelah memeriksa urat nadinya, Hing Kong Chu, kau tidak boleh kerja berat dan menempuh perjalanan jauh lagi. Aku kan tidak terluka apa, meski rada capai masakah tidak kuat menempuh perjalanan? Aku tahu kau punya tekat, namun kau terjangkit penyakit aneh, terang takkan kuat menderita di tengah gelombang samudera, maka ku anjurkan kau jangan ikut dalam perjalanan ini. Lebih baik kau bawa Set si bersaudara kambali ke markas Shin Chiang Kun. Nah ku beri sepuluh butir obat menambah tenaga dan menenteramkan hati, setiap tiga hari kau minum satu butir, dalam satu bulan ini tanggung penyakitmu tidak akan kumat. Bolehlah kau berkesempatan mencari tabib pandai. Aku mengindap penyakit apa Hing Chiao penasaran. Justru aku tidak berhasil memeriksanya, maka ku atur. Demikian dia demi kesehatanmu. Bagaimana luka Set Heng berdua tanya Ligo Antiong menimbrung. Teng Heliong menjawab, luka luar mereka tidak menjadi soal, besok juga akan sembuh sebagian besar. Baik, hari ini Hing Kong Chu dan Set Heng berdua boleh menginap di tempatku. Tabib paling mas hur dalam kota akanku undang untuk memeriksa penyakit Hing Kong Chu. Liu Li Hiap berikan alamat Sin Chiang Kun kepadaku, secara diam akan ku utus anak buahku untuk melindungi dia. Besok setelah situasi dibikin terang, baru Hing Kong Chu dan Set Heng berdua boleh pergi menemuinya. Demikian Ligo Antiong bantu membereskan persoalan. Di muara Tiang Kang aku sudah menyisirkan sebuah kapal, boleh kalian tunjukkan cincin besi ini kepada muridku yang berjaga di sana, mereka akan membereskan segalanya. Tujuan Teng Hei Long dan Hong Lei Moli memang hendak menuju pulau terpencil di muara Tiang Kang itu maka dia terima cincin besi sebagai tanda pengenal dari Ligo Antiong, saat itu juga mereka berpisah. Seperti diketahui Hing Chiao pernah diselomoti oleh Kong Sun Ki dengan ilmu Hoa Hiatu, dan gejala yang diperlihatkan oleh Hing Chiao sekarang adalah lantaran tutukan Hoa Hiatu itu, sudah tentu kedua tabib besar yang diundang Ligo Antiong tidak berhasil memeriksa sumber penyakitnya, untuk tahan gengsi mereka saling debat serta saling menyalahkan, resep yang mereka keluarkan pun berlawanan satu sama lain, Ligo Antiong sampai pusing kepala dibuatnya, apa boleh buat terpaksa dia perintahkan mereka kembali, dan Hing Chiao mandah terima nasib, mati hidup pasrah kepada Tian Yang Maha Kuasa. Besok paginya Uka Satsi bersaudara sudah sembuh 70%, luekang mereka pun sudah pulih, Hing Chiao lantas pamitan dengan Ligo Antiong membawa mereka pergi ke tempat Sin Gicik. Melihat kedatangan Hing Chiao penjaga pintu itu segera menyambutnya, katanya, Sin Chiang Kun mendapat perintah supaya masuk istana, silakan Hing Siang Kong dan temannya menunggu saja di kamar buku tak lama lagi majikan pasti sudah kembali. Sudah tentu Hing Chiao keheranan, untunglah tidak lama kemudian Sin Gicik benar sudah kembali. Agaknya Sin Gicik juga merasa di luar dugaan akan kedatangan Hing Chiao bersama dua temannya yang belum dikenalnya. Hing Chiao tertawa, katanya, Persoalanku nanti ku jelaskan kawan, kau mendapat undangan Kaisar masuk ke istana? Sin Gicik semakin keheranan, katanya, beritamu sungguh tajam dari mana kau bisa tahu. Dari penuturan Tabib Kaisar, Tabib yang memeriksa Hing Klau, apa benar bahwa Kaisar sedang sakit? Benat dan tidak benar, hanya pura belaka. Loh kenapa begitu? Kaisar pura sakit, menipu Gui Liang Seng masuk istana untuk menjenguk dirinya. Di pembaringannya beliau perintahkan menangkap Gui Liang Seng. Ternyata Song Kocong Tio Kao Juri akan kekuasaan Gui Liang Seng yang besar, tidak berani menangkapnya secara terangan di saat sidang setiap pagi hari, maka dia gunakan tipu daya ini memancingnya masuk ke keraton seorang diri dengan alasan untuk menilik penyakitnya, sudah tentu tanpa banyak mengeluarkan tenaga lantas membekuknya. Segera dia perintahkan pula pasukan Kim Wi Kun di bawah pimpinan Siang Kuan Hui mengepung gedung istana Gui Liang Seng menjaring seluruh busu yang ada di sana serta dinaikan pangkatnya sebagai perwira tingkat rendah, para busu itu memang hanya mengejar harta dan pangkat kedudukan Gui Liang Seng sudah roboh, mereka menjadi pengawal istana raja, sudah tentu diharap pun belum tentu bisa memperoleh keberuntungan sebesar ini. Oleh karena itu operasi Siang Kuan Hui amat lancar, dalam sekejap metode dia sudah babat dan berantas habisan seluruh kekuatan Gui Liang Seng. Tindakan Hang Seng kali ini sungguh harus dipuji. Pengkhianat itu sudah dibunuh belum? Belum, Hang Seng hanya memberi pensiun dan pulang kampung halaman saja. Gui Liang Seng tidak diberantas, bukankah kelak bakal meninggalkan bibit bencana? Untuk ini kau tidak usah khawatir, Hang Seng ada memberi minum secangkir arak beracun, dalam satu bulan pasti jiwanya ajal, Siang Kuan Hui yang memberitahu kepadaku, Gui. Liang Seng sendiri belum tahu akan hal ini. Tersirap kaget Hing Chiao dibuatnya, ada arak beracun demikian, dapat membunuh orang tanpa disadari oleh si korban dalam jangka satu bulan. Apa yang dikatakan Siang Kuan Hui tidak perlu diragukan, sahut sin gici. Hing Chiao membatin, kalau dalam dunia ini ada racun seperti itu, memangnya penyakit aneh yang mengeram dalam badanku juga lantaran keracunan? Set Lotoa dan Set Loji tiba mengebrak meja, serunya, menyenangkan, sungguh menyenangkan sayang, sungguh sayang. Sin gici melengak, katanya, apakah Cong Su berdua ada dendam dengan pengkhianat itu? Kenapa menyenangkan tapi juga harus dibuat sayang? Baru sekarang Hing Chiao berkesempatan memperkenalkan Set Lotoa berdua kepada Sin gici. Sayang sekali aku tak bisa penggal kepala keparat tua itu, demikian gerutu Set Lotoa dengan gegetun. Untuk membunuhnya sudah segampang membalikan tangan, ujar Hing Chiao, kita masih punya musuh yang lebih besar, jangan karena ingin membunuhnya sehingga urusan besar terbengkalai. Set Lotoa melengak, masih ada musuh besar yang mana yaitu penjajah Kim yang hendak menyerbu ke selatan. Bukankah mereka musuh besar seluruh bangsa kita? Set Lotoa tepuk tangan, serunya, tepat ucapan Hing Lote, dendam negara harus diutamakan, Sin Cuyang Kun, sukalah kau terima tenaga kami berdua sebagai pelopor, kedua saudara segera berlutut memberi hormat kepadanya. Sin Gicik tersipu, lekas mengangkat mereka bangun, katanya, membela negara membunuh musuh adalah kewajiban kita bersama. Kenapa harus dibedakan tinggi dan rendah? Hayolah, hari ini aku orang Shishin dapat bersahabat dengan kalian ksatria bangsa yang gagah perwira, habiskan bersama beberapa cawan arak. Hari sudah menjelang lohor, perut sudah sama lapar, pembantu Sin Gicik segera keluarkan makanan dan minuman. Angkat cangkir Sin Gicik berkata, habiskan secangkir ini, masih ada kabar gembira yang perlu kuberitahu. Memangnya kau belum memberitahu hasil undangan Hong Siang kepadamu tadi pagi. Hong Siang memang sudah membaca buku peninggalan ayahmu dan surat pengaduanku, dia pun sudah menerima saran dan kritikanku. Apakah mengenai nasib pasukan gerilyawan itu benar? Hong Siang sudah terima usultan Hong Pek. Menyerahkan pasukan gerilya ke dalam pasukan loh buning. Tentunya Hong Siang juga memuji keberanianmu, adakah jabatanmu dimutasikan lagi? Sin Gicik menyengir malu, sahutnya, Hong Siang berkeputusan mengutus sebagian pasukan untuk bercokol di Kiang Im, akulah yang diserahi pimpinan dan tanggung jawab di sana. Selamat, selamat naik ke satu tingkat, sekarang kau jadi opsir menengah, Kapten, sebenarnya Hong Siang juga terlalu kikir, kukirakah sudah dinaikan menjadi opsir tinggi, letkol. Memang jabatan opsir menengah bagi Sin Gicik masih belum memadai kepandaian dan kedudukannya semula, namun jabatan ini langsung dianugerahi oleh Hong Siang sendiri betapapun merupakan suatu kehormatan tinggi juga, hari itu juga Sin Gicik sudah menerima serah terima jabatan. Resmi ini serta seluruh cap dan surat pengangkatan untuk menduduki Kiang Im serta lain surat penting. Hari kedua Sin Gicik, Hing Chiao dua saudara set dan pengawal yang satu itu berangkat sepanjang jalan tiada terjadi apa, peristiwa di luar dugaan yang dikhawatirkan Hing Chiao ternyata tidak terjadi. Tapi sepanjang jalan menuju ke arah timur ini, sering mereka kesamplok dengan rakyat jelata yang mengungsi. Hari itu mereka tiba di sebuah kota kecil termasuk dalam wilayah kabupaten Tem yang cuaca sudah mendekati magrib, Sin Gicik berkata, tak bisa memburu tiba di kota kabupaten, biarlah menginap di kota kecil ini. Lewat jalan kecil jarak ke Kiang Im masih seratusan li, dalam satu hari besok malam pasti sudah tiba di sana. Letak kota kecil ini sudah termasuk di garis depan yang dekat perbatasan dengan musuh, sembilan di antara sepuluh rumah penduduk banyak yang sudah kosong, suasana sepi, untung mereka mendapatkan sebuah penginapan yang masih ketinggalan dua kamar kosong. Sin dan Hing menempati satu kamar, kamar yang lain ditempati Set Lotoa berdua, pengawal itu menggelar tikar di ruang pendopo, untuk melanjutkan perjalanan besok pagi, setelah makan malam, mereka sama masuk kamar dan tidur. Tapi karena tidur terlalu pagi, waktu mereka siuman hari baru menjelang tengah malam. Hing Chiao tidak bisa tidur lagi, terpaksa duduk sama di latihan Tai Yan Patsok. Entah berapa lamanya, tahu didengarnya suara seruling mengalun membawakan lagu rawan, hanya mendengar beberapa bait tiupan lagu seruling ini, perasaan Hing Chiao menjadi hampa dan terhanyuk dalam pikiran yang risau. Tiba didengarnya Sin Gichik bersuara heran. Entah kapan ternyata Sin Gichik juga tidak bisa tidur, tahu sudah duduk di pinggir ranjang. Bukan saja seorang panglima perang, Sin Gichik pun sebagai seorang pujangga yang terkenal dengan syairnya yang tersebar luas dan tenar pada zaman itu. Dia bersuara heran karena lagu seruling itu membawakan syair gubahannya. Suara heran Sin Gichik mengejutkan lamunan Hing Chiao namun sikapnya masih seperti lingelung, dengan mendolong dia awasi keluar jendela. Suatu kenangan masa lalu seketika terbayang oleh Hing Chiao pada hari dia meninggalkan kampung halaman dulu, dia bertanding ke rumah pamannya berpamitan dengan Piao Moainya. Di taman kembang Chin Longergyok pernah membawakan lagu ini dengan suaranya yang merdu. Tapi dia pun tahu Seng Piao Moai juga pandai meniup seruling, dan irama seruling yang didengarnya sekarang justru mirip benar dengan tiupan Piao Moainya dulu. Berbagai kesalahan paham antara Seng Piao Moai dengan dirinya sudah dibikin terang, namun demi menyempurnakan hubungan baik dirinya dengan San San, Chin Longergyok tinggal pergi tanpa pamit, sampai sekarang belum diketahui jejaknya. Kali ini di kota kecil ini dia mendengar irama seruling ini seketika dia terlongong di tempatnya. Waktu Hing Chiao melongok keluar jendela, ternyata di seberang rumah sana adalah sebuah taman kembang dari suatu keluarga hartawan, pepohonan yang tumbuh di dalam taman lebih tinggi dari pagar temboknya di tengah rimbunnya dedaunan pohon dijung sana tampak sebuah bangunan loteng, irama seruling kumandang dari arah loteng itu. Air mati sudah berkaca di kelopak mati Hing Chiao, samar seperti terbayang badan Seng Siao Moai yang semampai sedang bersandar di atas loteng meniup seruling. Helaan napasin gici kembali menyadarkan dia dari kenangan masa lalu, setelah tenangkan diri Hing Chiao. Berkata, aku ingin jadi tamu malam yang tak diundang untuk menyambangi orang yang meniup seruling itu. Ah, jangan sembrono, besok harus menempuh jalan pagi, kau toh belum tahu rumah siapa di sebeiah itu. Jangan khawatir, aku hanya pergi secara diam, pasti tidak akan mengganggu orang. Seng Gicik tahu kepandayan ginkang Hing Chiao cukup tinggi, maka dia pun melepas orang pergi dengan rasa tentram. Secara diam Hing Chiao keluar dari penginapan, setiba di bawah tembok, pikiran Hing Chiao menjadi hambar dan risau. Tiba didengarnya irama seruling mengalun pula, suaranya lebih merasuk sanubari sehingga hatinya makin tidak tentram, namun akhirnya dia dekat, sekali enjot badan dia lompat naik ke atas tembok. Pagar tembok ini kira setombak lebih sedikit, semula Hing Chiao sangka tenaganya cukup berkelebihan, tak nyana begitu dia enjot badan, kakinya menginjak tempat kosong, hampir saja dia terjungkal jatuh, untung dia cukup cekatan menghadapi perubahan di luar dugaan ini, dengan gaya ikan gabus meletik, tangannya menyentuh bumi terus mencelak bangun tanpa kurang suatu apa, namun gerak-geriknya ini sudah mengeluarkan sedikit suara. Hing Chiao tertawa getir sendiri, segera dia himpun semangat dan kumpulkan tenaga, kali ini kakinya mengejut lebih kuat, meski berhasil tancap kaki di atas tembok, tak urung napasnya sedikit memburu. Dari tempat tinggi pandangan Hing Chiao lebih jelas akan keadaan sekeliling taman, di tengah taman sana dibangun sebuah loteng, di pagar loteng itu bersandar seorang perempuan yang berambut terurai mayang sedang meniup sebatang seruling, meski belum terlihat jelas, apakah benar. Dia itu Chin Long Giok, tapi bayangan perempuan itu tak perlu diragukan lagi. Dengan jantung berdebur segera Hing Chiao lompat turun, injakan kakinya terlalu berat, kebetulan menginjak ranting kering lagi sehingga mengeluarkan suara berisik, belum lagi Hing Chiao melangkah tiga tindak, sekonyong terasa angin tajam menyambar, sesosok bayangan orang tahu menubruk ke arah dirinya. Keruan Hing Chiao gelagapan, serunya, aku, aku adalah, belum lagi dia sempat menjelaskan maksud kedatangannya, orang itu sudah memaki, kau ini kurcaci kedua tangan terpentang dengan gaya gunung taisan, menindih kepala, telapak tangannya membelah batok kepala Hing Chiao, sebagai keturunan keluarga sekolahan yang berderaja tinggi, kapan Hing Chiao pernah dimaki sekasar ini. Lebih celaka lagi bukan saja caci makinya melukai hatinya, malah serangan kedua tangannya pun hendak melukai jiwanya, kalau pukulan lawan mengenai batok kepalanya, Hing Chiao pasti mampu seketika. Dalam keadaan terdersak, tidak sempat Hing Chiao banyak bicara segera dia berkelit serta balas menyerang. Setelah berkelit Hing Chiao balas menyerang dengan jurus Toa Bing Ken Chi, Garuda Raksasa pentang sayap, kedua tangannya pun terpentang, namun dengan Kim Najiu dia hendak pegang kedua pergelangan tangan lawan, tujuannya hendak membekuk lawan supaya tidak menyerangnya lebih lanjut, jadi bukan bertujuan melukai orang. Siapakah nyonya tua ini? Kenapa Chin Longer Yook memanggilnya ibu? Apakah racun Hoa Hiyatu dalam badan Hing Chiao dapat disembuhkan? Siapa yang akan menolongnya?